Kejuaraan Nasional Balap Motor Sportbike, Mandalika Racing Series 2024 akan digelar dalam 5 putaran, dimulai dengan putaran pertama pada 2 hingga 3 Maret 2024 di Mandalika Internasional Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat. Priyandi Satriah, Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association, mengatakan ajang tersebut dihayapkan bisa meneruskan supremasi balap motor tanah air. Kejuaraan Nasional Balap Motor Sportbike, Mandalika Racing Series 2024 akan digelar dalam 5 putaran. Putaran pertama ajang MRS akan dilaksanakan pada 2 hingga 3 Maret 2024 di Pertamina Mandalika Internasional Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat. Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Priyandi Satriah dalam konferensi pers di Jakarta, Senin 12 Februari 2024 berharap ajang tersebut bisa meneruskan supremasi balap motor Indonesia di masa mendatang. Jadi tahun ini kita kembali ke niat awal menjalankan sebanyak 5 putaran per tahun, tujuan utamanya untuk mencari pembalap-pembalap baru, bibit-bibit baru untuk bisa sukses di Mandalika Racing Series dan tentunya kita berharap setelah dari Mandalika Racing Series mereka juga tidak terlalu lama ikutan di situ bisa lompat ke balap Asia lainnya. Tiga kelas utama akan dipertandingkan dalam Mandalika Racing Series, Yapni Sport 150, Sport 250, dan Super Sport 600. 5 seri ini insya Allah sudah fix ya. Pemilu itu kan baru terakhir Juni ya, mungkin kalau ada Pukaran 2, Pak S. Jadi saya berharap sih nggak ada perubahan lagi, gitu aja. Karena ini kalau berubah, itu pasti kesulitannya adalah mengikuti jangka MotoGP dan Asia. Putaran ke-2 MRS direncanakan akan digelar pada 25-26 Mei 2024, disusul putaran ke-3 pada 13-14 Juli, putaran ke-4 pada 24-25 Agustus, dan putaran ke-5 pada 19-20 Oktober 2024. Mandalika Racing Series 2024 diharapkan dapat meningkatkan kedatangan wisatawan ke Mandalika, sekaligus meningkatkan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Sanya Dinda, Kantor Berita Antara mewartakan.